Pemirsa aksi pencurian sepasang burung hias di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan terkam kamera pengawas. Nah, saat mengambil sangkar, pelaku terpeleset dan tercebur ke dalam kolam ikan hingga sandalnya tertinggal dan ditemukan pemilik rumah. Dalam rekaman CCTV terlihat, seorang pemuda nikat memanjat pagar rumah warga untuk mencuri dua ekor burung hias di Kabupaten Pindrang. Nah, saat mengambil sangkar yang berisi sepasang burung jenis lopert, pelaku terpeleset dan tercebur ke dalam kolam ikan. Pelaku tercebur lantaran tidak mampu menahan keseimbangan tubuh saat mengambil sangkar burung. Panik aksinya diketahui penghuni rumah, pelaku segera memanjat pagar untuk melarikan diri. Pemilik rumah baru menyadari kehilangan sepasang burung hias setelah melihat sandal pelaku tertinggal di dalam kolam ikan. Saya lihat itu ada sandal di bawah di situ. Setelah kuliah itu sandal, kenapa bisa ada sandal di sini? Di bawah kolam, Pak? Di bawah kolam. Saya ambil itu sandal. Saya penasaran, mana pasti diambil ini? Jadi kuliah di situ, saya kira itu ikan diambil. Di atas kuliah itu, di atas walau burungnya hilang. Meski memiliki barang bukti rekaman CCTV dan sandal pelaku, korban belum melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.